Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai jaringan yang kali ini fokusnya ada pada keterjangkauan dari semua titik yang biasanya digunakan untuk mewakili lokasi sedangkan anak panah-anak panah itu biasanya digunakan untuk menyatakan jalan, jalur yang menghubungkan lokasi-lokasi tersebut nah disini masalahnya disebut minimum spanning tree jadi disini konsep spanning adalah konsep keterjangkauan dari seluruh titik di dalam jaringan tersebut dengan anak panah-anak panah memilih anak panah-anak panah sedemikian sehingga seluruh titik yang menyatakan lokasi tadi itu dapat terjangkau dari satu titik ke titik yang lain walaupun tidak secara langsung minimum disini merepresentasikan bahwa nanti jalur yang terbentuk itu harus yang paling singkat jadi spanning tree itu nanti akan digambarkan tetap dengan jaringan titik ini nanti lokasi kemudian anak panah-anak panahnya nanti akan dinyatakan sebagai spanning tree jika sejumlah n-1 jadi kalau ada titik sebanyak n anak panahnya akan ada selisih satu dari titik tersebut kemudian anak panah ini tadi dipilih seperti cerita saya di awal tadi sedemikian sehingga semua titik itu bisa dilewati dalam jaringan tanpa membentuk loop kalau loop itu yang balik ke titik awal jadi kalau kamu punya titik yang kita misalkan dimulai dari titik 1 gitu ya terus ada lewat titik 2, titik 3 kembali ke 1 itu akhirnya membentuk loop jadi nanti di spanning tree itu tidak diinginkan terjadi loop seperti ini karena tujuannya nanti harus tidak boleh kembali ke titik awal harus ke titik yang lain supaya konsep spanning yang menghubungkan semua titik ini bisa tercapai kemudian yang dimaksud dengan minimum adalah pembentukan semua jalur yang menghubungkan semua titik tadi itu dipilih berdasarkan panjang yang minimum panjang itu jarak jarak itu biaya jadi disini biasanya masalah ini adalah masalah yang dihadapi oleh planner ya perencana misalkan orang mau merencanakan membangun jalur kereta api mau merencanakan membangun jalan ya titiknya itu bisa kota-kota ya atau lokasi-lokasi penting nah semua lokasi tadi kan harus terhubung dengan jalan atau jalur kereta api tapi planner itu memikirkan gimana caranya mana saja yang harus dibuat supaya biaya menimum dan nanti ada contoh di belakang yang merepresentasikan cerita tentang spanning tree ini jadi spanning tree ini adalah masalah tipikal yang dihadapi oleh perencana yang tujuannya adalah membentuk jalur-jalur transportasi biasanya ya sehingga antar lokasi penting itu saling terhubung dengan biaya paling murah kalau dilihat dari konsep pembangunan kemudian disini contoh yang tadi saya ceritakan ini saya punya titik 1, 2, dan 3 ini ada titik 1, 2, dan 3 ini belum spanning tree ini hanya representasi saja bahwa titik 1 dan 2 itu ada jalur atau jaraknya 12 misalkan dibuat jalur akan dibuat jalan atau apalah gitu ya yang menghubungkan 1 dan 2 itu jaraknya 12 jadi 2 dan 3 kalau mau dibikin jalan atau jalur yang menghubungkan keduanya jaraknya 7 1 ke 3 jaraknya 4 misalkan ini tadi lokasi dan kamu planner yang diminta membangun jalan yang menghubungkan 1, 2, 3 ini nah kamu harus bisa memilih mana jalur-jalur yang menghubungkan ketiga-tiganya tapi paling pendek atau biayanya paling murah kalau spanning tree itu tidak boleh membentuk loop contoh loop ini saya tunjukkan loop itu 1, 2, 2, 3, 3, 1 itu loop tidak boleh jadi kamu tidak boleh membuat spanning tree dengan membangun tiga-tiganya tiga-tiga jalur ini tidak boleh dibangun karena nanti akan membentuk loop nah spanning tree yang bisa terbentuk dari sini ada tiga macam disini contoh saya 1, 2, 2, 3 bagaimana dengan garis 1, 2, 1, 3 tidak perlu kalau kamu sudah pakai 1, 2, dan 1, 2, 3 itu sudah spanning sudah menjangkau semua titik dan aturannya tadi di depan kalau ada tiga titik arcnya harus dua saja selesai satu dari titiknya ini memang tidak boleh tiga-tiganya ini dibuat misalkan tadi opsi pembangunan yang dibangun hanya satu ke dua, dua ke tiga bagaimana kalau mau dari tiga ke satu tinggal ya ini konsekuensinya kalau dari tiga mau ke satu harus lewat dua dulu tiga lewat dua, dua lewat satu misalkan ini tadi satu, dua, tiga ini stasiun gitu ya maka orang yang mau yang berada di stasiun tiga jika akan menuju satu dia harus transit dulu ke stasiun dua baru ke stasiun satu gitu ya kalau satu bisa langsung ke dua dua bisa langsung ke tiga jika spanning tree yang ini yang dipilih tapi kalau kalian lihat spanning tree satu, dua, dua, tiga itu tadi panjangnya 12 tambah 7, 19 ya ini kalau dikompar dengan spanning tree yang kedua jauh lebih panjang jauh lebih jauh jaraknya maka kita pertimbangkan sekarang yang spanning tree yang kedua ya pokoknya aturannya ya tadi ya tidak ada loop sama ketika ada n titik ketika ada tiga titik jalur yang dipilih hanya dua sekarang saya pilih yang satu, dua satu, tiga kembali kalau yang terpilih satu, dua dan satu, tiga ini yang ini dan ini yang terpilih ini kan tidak dipakai ketika orang berada misalkan yang tadi stasiun dari stasiun satu ke stasiun tiga bisa langsung dari stasiun satu ke stasiun dua bisa langsung tapi kalau orang dari dua ke tiga harus transit dulu ke satu baru ke tiga ya sebagai informasi ini ini garisnya ini ya kalau dibilang anak panas sebetulnya salah ya karena tidak ada arah memang di sini spanning tree arahnya bisa bolak-balik di sini tidak digambarkan jadi seperti cerita saya tadi ketika dari dua mau ke tiga transit dulu ke satu ya satu ke tiga tiga mau ke dua juga sebaliknya bisa tiga ke transit satu satu baru dua gitu ya nah panjangnya kalau yang satu, dua dan satu, tiga tanpa yang tujuh ini adalah dua belas tambah empat nah enam lebih kecil dari sembilan belas apakah ada yang lebih kecil lagi? ada ini yang spanning tree yang ketiga ketika yang kamu pilih ya kombinasi aja kan ini dari tiga arc itu kamu memilih dua makanya ada tiga cara tiga arc dipilih dua diantaranya karena aturannya tadi kalau n-nya tiga arc-nya yang dipilih hanya dua karena arc-nya di sini tiga dipilih dua diantaranya maka ada tiga cara cara yang terakhir yang tadi belum terhapus ya satu, tiga masih kepakai dan dua, tiga ini yang belum belum kita amati yang tidak terpakai yang ini berarti yang ini tidak terpakai ya jadi jalurnya adalah misalkan dari satu mau ketiga bisa langsung tiga mau kedua bisa langsung tapi kalau dari satu hendak kedua transit dulu ketiga satu ketiga tiga kedua dua kesatu juga demikian dua ketiga tiga kesatu gitu jadi di sini hasilnya adalah 4 tambah 7 cuma 11 memang yang paling kecil dari dua yang lain maka yang ketiga inilah yang disebut sebagai minimum paling 3 ini sangat masuk akal ketika misalkan tadi cerita saya ini satu, dua, tiga ini adalah lokasi-lokasi penempatan stasiun gitu misalkan ini 12 ini ya misalkan karena sangat jauh harus melewati struktur geografis yang terlalu sulit sehingga jaraknya bisa jarak bisa biaya kan ini 4,7,12 ini bisa biaya bisa juga jarak bisa tingkat kesulitan membuat gitu ya sehingga dari tiga jalur ini 12 ini yang paling tinggi ya jadi walaupun ada bisa dibuat tapi secara planner 12 ini tidak dipilih akhirnya karena ketika ini dipilih maka menghasilkan biaya atau jarak yang terlalu besar disini sehingga dari sudut pandang planner 12 ini dihindari planner itu akan membangun yang satu ke tiga tiga kedua ya untuk stasiun dari satu kedua tidak ada jalur langsung ya jika kamu implementasikan di lapang seperti di pulau jawa saja kan ada toh memang jalur-jalur yang antar kota tidak bisa direct ya harus lewat dulu stasiun mana baru ganti ke stasiun lain penerbangan juga kemudian tidak ada rute langsung misalkan itu masalahnya ya jadi semuanya harus transit misalkan dari mana ya dari luar jawa itu tidak bisa langsung ke kota itu harus transit dulu mau ke Jakarta harus transit Surabaya dulu lalu Surabaya Jakarta pertimbangannya adalah biaya jarak atau biaya mungkin tidak ada jalur itu ya karena terlalu mahal terlalu jauh sehingga alternatifnya tetap bisa terhubung tapi harus melalui beberapa perpindahan kalau dari cerita ini harus melewati node yang lain baru nyampe di sini gitu ya nah nanti konsep atau algoritma pembentukan minimum spanning tree ini adalah kalau tadi mudah ya cuma 3 titik 3 anak panah kamu memilih dari 3 anak panah itu hanya 2 sehingga cuma ada 3 kombinasi nah kalau kamu punya banyak titik pada kasus real ya tentunya cara seperti tadi cukup mempersulit ya jadi nanti di sini algoritmanya berangkat dari 1 titik awal ya terserah sih sebenarnya titik awalnya tapi kalau di di contoh perkulian ini nanti akan saya set ada 1 titik yang saya beri nomor 1 gitu ya sebagai titik mula sehingga disitu kamu bisa memulai dari titik itu terus dari titik itu ditelusuri titik awal tadi ditelusuri anak panah-anak panah yang terhubung dari dia dari titik tersebut dengan jarak paling pendek ya dipilih dulu kemudian setelah memilih jarak terpendek akan muncul titik-titik yang terhubung ya kan misalkan ini dari titik awal terus disini kan ada anak panah-anak panah keluar dari jarak-jarak misalkan yang terpendek yang ini yang jalur yang terpendek yang ini otomatis ini 3 gitu yang ini titik 3 yang ini titik 4 karena yang paling pendek yang ini ya maka setelah kamu memilih ini kamu akan memiliki titik 1 dan 2 itu yang berada di dalam connected set ya yang 3 dan 4 masih belum terhubung nanti setelah 1 dan 2 berada di connected set langkah yang tadi membuat atau menelusuri anak panah-anak panah yang terhubung kita ulangi lagi ya tapi yang terhubung ini nanti pasti ada tambahan jadi kalau tadi hanya titik 1 yang kita pertimbangkan sekarang kamu harus mempertimbangkan titik 1 dan 2 kalau tadi yang dilihat hanya anak panah yang keluar dari 1 kalau sudah membentuk connected set dengan himpunan 1 dan 2 otomatis nanti kamu juga selain yang anak panah yang keluar dari 1 kamu juga harus memperhatikan ak yang keluar dari 2 nanti dipertimbangkan semua mana yang terpendek itu yang dipilih berikutnya dipilih berikutnya menghasilkan connected set tambahan ya sorry menghasilkan himpunan apa anggota baru pada connected set kemudian langkahnya diulang lagi jadi selalu dialih dari 1 titik pertimbangkan anak panah-anak panah yang keluar dari 1 titik tadi pilih yang terpendek setelah dipilih jarak terpendek akhirnya menghasilkan titik-titik yang berada di dalam connected set pertimbangan lagi dari connected set itu anak panah-anak yang keluar dari sana ya pilih yang terpendek nambah lagi anggota connected set dan seterusnya berhenti jika semua titik sudah terhubung dan anak panah yang kamu pilih sudah mencapai N-1 jadi ketika titiknya ada 10 misalkan nanti kamu harus memilih 9 anak panah caranya itu tadi dimulai dari 1 titik pilih connected set nambah connected set dari connected set yang baru cari anak panah-anak panah lagi cari yang minimum ketemu yang minimum tambahkan anggota connected set berikutnya dan seterusnya nanti ini akan lebih mudah dipahami jika kamu melihat ilustrasi ini ini contohnya saya buat seperti tadi ini ada sistem transportasi ini ceritanya kereta api ada 8 pusat pusat ini ada bisa pusat perumahan bisa pusat perkantoran komersial sekolah mungkin ini adalah konsep pembangunan yang memang harus seperti itu jadi sistem transportasi itu memang harus bisa menghubungkan antara pemukiman komersial perkantoran saya kurang kalimatnya nanti kamu lihat ada perkantoran mungkin ada sekolah mungkin dan semua itu nanti dianggap sebagai di pusat-pusat ini diasumsikan ada stasiun kecil yang menjadi tempat orang berpindah atau menjadi tujuan akhir ketika orang dari rumah ke kantor ada stasiun di dekat kantornya ada stasiun di dekat rumahnya dan konsepnya sama seperti tadi jika tidak bisa direct harus transit jadi nanti ini kotanya ini pemerintah kotanya itu akan membuat jalur-jalur yang menghubungkan semua pusat nanti dipilih supaya biayanya minimum gambarnya kira-kira seperti ini ada titik 1 sampai titik 8 1 3 8 7 ini adalah pemukiman katakan begitu terus ada pusat kota disini yang merupakan biasanya pusat perkantoran pusat perkantoran pemerintahan itu kemudian di titik 6 ini adalah pusat perbelanjaan di titik 4 ada pusat bisnis mungkin beda perkantoran perkantoran yang lain kalau ini kantor pemerintahan ini mungkin kantor-kantor yang lain ini mal-mal atau pasar mungkin ada satu contoh disini misalkan 5 itu universitas sekolah di semua titik ini nanti akan dibangun stasiun kemudian garis-garis ini menunjukkan jalur yang nanti menjadi rencana jalan kereta yang lewat plus jarak di jarak ini identik dengan biaya di cerita kita nanti kalau tidak salah di terakhir ini memang biaya jadi ini biayanya sekian sekian masing-masing nah planner yang pemerintahan distrik metropolitan tadi itu akan memilih mana jalur yang akan dibangun ini masih planning belum tentu jalur dari bagian selatan ke bagian timur ini bisa dibangun karena mungkin biayanya mahal ini apalagi yang ini bagian utara ke bagian timur ini aja 55 dari sekian 55 ini sudah paling kelihatan yang paling besar 55 ini juga kecil sekali kemungkinannya untuk dibangun jalur ini untuk dipilih sehingga jalur ini kemungkinan tidak dibangun bagaimana orang mau dari bagian utara ke bagian timur nanti harus lewat yang terbangun aja transit tidak bisa langsung nah ini contohnya kemudian dari algoritma yang tadi saya ceritakan sebetulnya awal-mulanya terserah tapi disini sudah saya set sedemikian sehingga kita berangkat dari kiri ke kanan kira-kira nanti titik yang bagian kiri saya beri nomor 1 sudah dari situ default 1 itu selalu kita pilih sebagai titik yang pertama sehingga saya mempertimbangkan dari titik 1 itu ada 3 anak panah yang mengarah ke bagian utara dengan biaya 33 ke pusat dengan biaya 28 ke bagian selatan dengan biaya 40 konsepnya tadi dari 3 alternatif ini dipilih yang paling murah ke paling minimum ya pasti saya milih yang 28 kalau ini saya pilih berarti ini nanti dibangun jalur yang menghubungkan 1 ke 2 sehingga connected set saya 28 terpilih connected set adalah titik 1 dan 2 titik yang lain lokasi yang lain 3 4 5 dan seterusnya masih masuk ke komplement atau istilahnya unconnected belum terhubung ya ini langkah pertama sudah kita lakukan sudah menemukan impunan titik terhubung 1 dan 2 2 titik 1 jalur 2 titik 1 jalur yang jaraknya atau biayanya 28 langkah berikutnya adalah menelusuri semua garis yang keluar dari titik 1 yang tadi belum terpilih ya ini kan belum terpilih tadi plus yang keluar dari 2 ini baru belum kita pertimbangkan sama sekali karena 2 barusan kita masukkan ke dalam connected set setelah memilih jarak atau biaya 28 ini ada banyak titik yang keluar dari 2 karena 2 ini kan pusat kota ya sumsinya pusat kota itu dianggap nanti harus terhubung ke semua sehingga 2 ini banyak sekali anak-anak yang atau jalur yang direncanakan ada yang langsung ke bagian utara ada yang ke bagian selatan ada yang ke pusat bisnis ke universitas dan ke pusat perbelanjaan semua ini kita pertimbangkan jadi jarak yang paling kecil ini ya 32 33 34 35 atau terserah urutannya ya kalau saya sih kayaknya disini dimulai dari yang miliknya 1 33 40 kemudian yang miliknya 2 dari kiri saja biar mudah 34 32 35 41 dan 37 dari situ yang paling kecil adalah jarak 32 32 itu jarak yang ini yang menghubungkan 2 ke 4 oke sehingga kalau ini saya pilih maka connected set saya yang tadi isinya 1 dan 2 akan bertambah ya ini terpilih terpilih connected saya akan bertambah dengan titik 4 jadi 3.2 3.2 jalur sudah terpenuhi ya aturannya yang lain belum masih masuk impunan unconnected ya kemudian diulang lagi langkah yang tadi ya kita mempertimbangkan semua jalur yang belum dipilih mulai dari titik 1 selalu dari connected set yang sudah ada titik 2 titik 2 tadi kan banyak ya hanya kepilih 1 kita pakai lagi ini pakai lagi yang belum terpilih plus yang dari 4 yang dari 4 ada 2 ke arah bagian utara dan ke arah universitas pertimbangkan nah berarti disitu saya menggunakan minimum jarak dari seluruh yang saya merah-merah ini oke saya tulisnya juga seperti tadi konsepnya diawali dari 3340 yang miliknya 1 biar gak kelihatan yang miliknya 2 tadi kan hanya hilang yang 32 sudah dikeluarkan saya inputkan lagi yang 34 35 41 37 ini plus yang dari titik 4 30 dan 39 30 dan 39 dari semua ini yang paling kecil adalah 30 biaya 30 yang merupakan biaya ketika dibangun jalur yang menghubungkan 4 ke 3 lihat saya menyatakannya dari yang connected dulu 4 menuju ke yang belum connected 4 ke 3 nah kalau ini dipilih maka 3 otomatis menjadi anggota connected set yang baru jadi 30 dipilih ya konsekuensinya 3 ada di connected set ya sehingga saya memiliki sudah memiliki 4 titik 4 lokasi yang terhubung dengan 3 jalur 4 3 jalur oke pelangi langkah yang sama cuman hati-hati semakin banyak yang sudah connect ada kemungkinan nanti kita membentuk loop loop itu tadi ceritanya misal ya ini tadi habis ini yang kepilih yang ini nah maka akan terbentuk loop karena di awal dari satu akan balik ke satu itu tidak boleh jadi tidak boleh jelah dipilih jalur yang akhirnya membuat loop ya oke apakah terjadi seperti itu kita lihat dulu langkahnya kita ulangi jadi dari titik satu tadi apa yang belum terpilih dari titik dua apa yang belum terpilih dari titik empat apa yang belum terpilih ini ya tambahan dari titik tiga tiga kan baru titik tiga ada 50 dan 55 50 menuju titik 5 dan 55 menuju titik 8 ya jadi jalur yang dipertimbangkan jauh lebih banyak sekarang urutannya seperti tadi tiga tiga empat puluh miliknya titik satu titik dua yang tiga empat tiga lima empat satu tiga tujuh urutannya begitu ya yang untuk empat tiga sembilan yang terakhir miliknya titik tiga ini 50 dan 55 50 dan 55 dari semua ini yang paling kecil 33 betul kan ya 33 yang ini nah ketika 33 ini yang paling kecil dan itu kita pilih misalkan maka kita melanggar aturan yang tadi ya akan terjadi loop apa sih konsekuensi dari loop ini ya kalau ini kita pilih maka kamu tidak akan menambah titik baru karena dengan ini dibangun berarti dari tiga balik lagi ke satu padahal satu sudah masuk ke connected set tujuan dari spanning tree kan harus connect di semua titik ya kalau ini yang kita bangun tidak akan menambah titik baru bagaimana dengan titik 5 6 7 8 mereka belum terpilih kenapa kita harus membangun yang menuju satu satu kan sudah masuk ke dalam himpunan yang terhubung jadi ini menyalahi aturan yang tadi maunya seluruh titik terhubung kalau kita pilih yang ini nanti akan menghasilkan jalur-jalur yang malah tidak menambah titik baru tidak menambah lokasi baru itu yang tidak diperbolehkan loop ini terjadi ketika kita memilih art yang terhubung dengan titik-titik yang pada dasarnya sudah konektif jadi 33 ini mau tidak mau ini akhirnya menghasilkan loop dari 1 ke 2 2 ke 4 4 ke 3 3 lagi ke 1 jadi 3 jarak atau biaya 33 yang menghubungkan 1 ke 3 tadi kita buang tidak dipakai makanya tidak saya beri merah-merah disini dari himpunan jarak-jarak yang mau kita pertimbangkan tadi awalnya kita kan pakai 33 dan 40 33 ini saya buang sudah tidak saya masukkan lagi disini sisanya tetap jadi yang ini untuk 1 tinggal 40 saja untuk 2 masih lengkap untuk 4 hanya 39 untuk 5 50 dan 55 jadi dibuang yang 33 ini dari sini sisanya yang paling kecil adalah 34 kita lihat 34 posisinya ada di mana disini yang menghubungkan 2 ke 3 atau 3 ke 2 ketika saya pilih misalkan apa yang terjadi sama tidak lagi membentuk tidak juga menambah note baru tidak juga menambah titik baru ketika ini saya pilih titiknya akan tetap saja 1 2 3 4 5 6 7 8 tidak kepilih ini menghasilkan loop seperti tadi loop berbentuk dari 2 ke 4 4 ke 3 3 ke 2 lagi atau 3 2 2 4 4 3 tidak bisa juga tidak menambah titik baru padahal memang ini yang terendah dari semua yang kita pertimbangkan tapi ketika ini dipilih tidak menambah lokasi baru tidak menghubungkan lokasi baru dari yang sudah ada ini nah ini juga tidak boleh terjadi sehingga 34 ini kita buang juga dari impunan apa jarak-jarak yang tadi kita pertimbangkan ya jadi yang ini sudah tidak dipakai 40 tetap yang terhubung dari 2 berkurang 1 tadi ada 34 sekarang kita pakai yang 35 ya 35 41 37 kemudian yang dari titik 4 39 masih 50 dan 55 dari titik 3 juga masih nah dari sini semua yang terendah adalah 35 35 itu yang 2 ke 5 nah ini baru boleh karena 5 itu sudah merupakan titik yang belum berada di dalam connected set tidak akan menghasilkan ngeluk ya jadi terbentuk connected set tambahan 1 2 3 4 ini yang tadi plus 5 yang baru oke sudah yang 6 7 8 masih belum nah sekarang ulangi langkah pemilihan jarak pemilihan jalur dengan cara yang sama ya tanpa menggunakan ini jangan dipakai ya ini jangan dipakai yang ini jangan dipakai karena itu kalau kita lakukan akan menghasilkan loop ya jadi tidak dipakai cukup yang sisanya tadi 40 41 37 ya dari 1 itu 40 dari 2 41 dan 37 dari 4 39 dari 3 itu 50 dan 55 tambah 1 yang dari 5 eh 2 dari 5 ada 2 45 dan 38 itu saya beri warna yang ini yang tadi ya sisanya 45 dan 38 dari titik anggota connected set yang baru titik 5 oke nah tuliskan 40 41 37 39 50 55 dan 38 nah dari sini minimumnya adalah 37 yang ini apakah menghubungkan ke titik yang baru jawabannya iya member dari connected set tadi kan 1,2,3,4,5 ya nah 7 belum kayaknya ini boleh dipilih ya dipilih nah akhirnya connected set tambahannya adalah titik 7 bagian selatan lanjut lagi tinggal sedikit ya tinggal 6 dan 8 nah caranya sama seperti tadi ketika himpunan jarak atau jarak yang kita pertimbangkan tetap jangan pakai yang tadi sudah dilarang karena ini akan membentuk connect loop akan membentuk loop dilulangi langkah yang sama berdasarkan yang tadi ya dari titik 1 ke titik 7 memang belum terpilih tadi kan ya 40 kemudian dari titik 2 tinggal 41 saja yang belum terpilih yang ini kan sudah tidak boleh 34 sudah tidak boleh sudah tidak boleh ini juga sudah tidak boleh jadi yang dipilih hanya yang ini sudah kepakai ini sudah kepakai yang belum terpakai yang jarak 41 dari titik 4 yang belum terpakai jarak 39 dari titik 5 yang masih lengkap belum semua ya ini 5 ke 3 5 ke 3 5 ke 6 5 ke 8 titik tambahan yang baru titik 7 ada disini tambahannya 36 dan 44 ini 7 ke 6 dan 7 ke 8 dilihat disitu ya isinya 40 41 39 eh sorry 40 41 39 50 55 ya 50 50 55 ini miliknya 3 yang miliknya 5 ada 45 38 ya yang miliknya 7 ada 36 dan 44 jadi biar tidak keliru kamu memulainya tidak kelewatan kamu harus memulai dari satu satu persatu ya triknya begitu ini dari titik 1 ya yang ini dari titik 2 yang dari ini titik ini titik 4 dulu jatuhnya titik 4 yang ini miliknya titik 3 yang ini miliknya titik 5 yang ini miliknya titik terakhir titik 7 ya sudah dari situ mana yang paling pendek atau paling murah ya kalau ini biaya 36 hasilnya 36 itu posisinya ada di 36 36 ini apakah membentuk titik baru ya tadi kan titiknya 1 2 3 4 5 dan 7 6 memang belum masuk ke connected set sehingga boleh dipilih 36 ini boleh terpilih ya menghasilkan anggota baru bagi connected set ya connected setnya sudah sampai 7 lengkap 1 2 3 4 5 6 7 jalur yang dipilih 1 2 3 4 5 6 sesuai aturan tinggal 1 lokasi yang belum terkonek ya lokasi 8 caranya seperti tadi ulangi ya jalur-jalur yang tadi belum terpilih jalur-jalur yang tadi belum terpilih kita cek lagi ya kita pertimbangan lagi plus tambahan jalur baru yang terhubung dari titik terakhir connected set tadi connected set yang terakhir tadi adalah titik 6 sehingga nanti ya kita lihat ini tadi yang terhubung dari 1 dan 2 ya 40 41 kemudian yang terhubung dari titik yang 45 ini belum ya dan seterusnya ya 45 dan seterusnya kalau kamu mau periksa cek ini tadi memang sudah tidak boleh yang ini memang sudah tidak boleh ini yang tadi dari titik 1 yang dari titik 2 41 39 ini 4 ke 5 dari titik 4 50 dan 55 ini yang dari titik 3 ya kemudian yang dari titik 5 45 dan 38 ini dari titik 5 titik yang berikutnya dari titik 7 7 ini jalur yang tadi belum terpilih adalah yang 44 kemudian yang titik terakhir masuk adalah titik 6 titik 6 ya yang keluar dari titik 6 adalah jarak 43 menuju 8 ya nah itu untuk untuk menjaga supaya kalian tidak ada yang terlewat nah sudah semua baru dari sini dilihat yang terkecil adalah jarak atau biaya 38 38 ini ada di posisi 5 menuju 8 oke terpilih 5 menuju 8 pertanyaannya apakah 8 ini titik baru anggota yang belum terkonek jawabannya iya ya itu dah 8 ini adalah jalur terakhir yang kita pilih karena sudah terkoneksi semua titiknya 1 sampai 8 jalurnya ada periksa jalurnya hitung 1 2 1 2 3 4 5 6 7 ya ini lupa yang terakhir kebahagianan saya tandai ada 7 ada 7 jalur yang menghubungkan 8 titik. Jadi, kalau dihitung dari aspek planer, 7 jalur ini, ketika ini dinyatakan sebagai biaya, biaya totalnya adalah 28 plus 30 plus 32 plus 35 36 37 38. Totalnya ini. Dari aspek planer seperti itu. Dari aspek pengguna, maka kamu mendapatkan ini, jalur-jalur seperti ini. Jadi, ketika pengguna itu misalkan tinggal di bagian barat, di pemukiman bagian barat, dia tidak pergi ke kerabatnya atau apa yang tinggal di bagian timur. Memang tidak ada jalur langsung, tapi dia bisa memilih transportasi yang tadi ini kereta, katakan, yang transit dulu ke pusat kota, kemudian ganti kereta yang mengarah ke universitas, dan ganti kereta yang mengarah ke bagian timur. Terus, jika dari bagian timur ini sebelum pulang, dia mau sampai ke pusat perbelanjaan, dia harus ambil jalur transit beberapa kali lagi. dari sini, ke universitas, ganti, universitas ke pusat kota, pusat kota ke bagian selatan, bagian selatan ke pusat perbelanjaan. Seperti itu. Ini tidak ada direct, tidak ada direct frame, yang menghubungkan pusat kota ke pusat perbelanjaan. Harus menuju bagian selatan dulu, baru ke pusat perbelanjaan. Jadi, kamu yang pernah mungkin mengalami, dapat tinggal di Jakarta mungkin yang sudah ada sistem seperti ini, bisa menerima sekarang. Bahwa ketika planner itu merencanakan mengapa dua apa namanya, dua stasiun itu yang katakan sama-sama ininya kok tidak ada jalur langsung, ya pasti pertimbangannya adalah biaya. Biaya itu bisa seperti karena faktor geografis, karena harga mungkin untuk melepaskan lahan yang menghubungkan dua lokasi ini ketika harus dibangun itu sangat-sangat mahal, sehingga penatunya harus dibelokkan ke lokasi lain, ya transit dulu ke tempat mahal. Jadi, seperti itu. Ini adalah konsep minimum spaling free yang dimanfaatkan untuk merencanakan penentuan jalur-jalur, contoh saya jalur transportasi, ya, yang menghubungkan beberapa titik, semua terhubung, ini semua terhubung, ya, dengan jalur-jalur yang sudah dibangun, semua terhubung, cuman pertanyaannya adalah direct atau tidak, bisa jalan. Ya, jadi tujuan utamanya semua terhubung, kemudian ada direct, ada yang tidak, ya, karena minimum-minimumnya tadi, minimum supaya dari aspek planner, pembangunannya murah, dari aspek jarak, jaraknya paling pendek. Tapi paling pendeknya bukan perpengguna, tapi secara umum, dari aspek perencanaan secara umum. aturannya, kalau ada N titik, harus dibuat N-1 jalur. Jalur yang dipilih, sedemikian, sehingga ketika diperoleh jalur terakhir, jalur yang menghubungkan semua titik, itu sudah yang paling murah, secara agregat atau secara keseluruhan. Oke, dari saya seperti itu, silakan dipelajari dulu, dicoba dulu, ya, untuk mengulang apa yang sudah saya jelaskan, jika ada pertanyaan, saya disampaikan nanti di sisi institusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.